Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam Kepada jujungan kita semua Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala hajatnya Serta dilapangkan desekinya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 Dan pada sebagian malam Lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Dari ayat ini kita dapat memahami Betapa agungnya tahajud dan keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya Dalam melakukannya tidak diperlukan bacaan surah yang panjang Terkadang membaca surah pendek dengan khusyuk bisa lebih disukai Allah Apa saja surah-surah tersebut Simak video ini hingga akhir Agar segala informasi yang kami sajikan Tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda Terima kasih Yang pertama adalah surat Anas Surat Anas merupakan surat perlindungan Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Dari bisikan setan Rasulullah bersabda Apabila seseorang dari kalian bangun malam hari Hendaklah ia mengatakan Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk Hadis riwayat Muslim Dengan membaca surat Anas Kita mengukukan iman kita dan memohon pertolongan Allah Dari gangguan setan Ayat ini adalah doa langsung kepada Allah Untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi Pendekatan sufi terhadap surat Anas Menekankan pada aspek pengakuan atau keterbatasan diri manusia Dan kebutuhan akan perlindungannya Mereka percaya bahwa membaca surat ini saat tahajud Bisa membantu pemurnian niat dan memperkuat keimanan kepada Allah Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surat Anas Membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat Serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah Yang tidak terbatas Membaca surat Anas Kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah Dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman Ini menegaskan kepercayaan kita Bahwa hanya dialah yang mampu memberi perlindungan yang sempurna Lalu yang kedua adalah surat Al-Falaq Rasulullah sering membaca surat itu Untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan Dalam hadis riwayat Tirmizi Rasulullah SAW bersabda Bacalah kul wallahu ahad Atau surat Al-Ikhlas Kul a'udu birobil falak Atau surat Al-Falaq Dan kul a'udu birobin nas Atau surat Anas Tiga kali di waktu pagi dan petang Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu Hadis riwayat Tirmizi Dengan membaca surat Al-Falaq Kita memohon perlindungan Allah Dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita Ayat-ayat dalam surat ini Secara eksplisit Memohon dari kegelapan malam Sihir dan juga dengki Membaca surat Al-Falaq dipandang Sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan Dan kesemasan Serta memperkuat tawakal kepada Allah Perspektif sufi menekankan Pada pentingnya mengembangkan ketenangan Dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Mereka percaya Dengan membaca surat ini adalah cara efektif Untuk mengundang perlindungan Allah Dan meningkatkan keberanian Serta keteguhan hati Surat ini memperkuat keyakinan Bahwa hanya Allah lah Yang memiliki kekuatan untuk melindungi Dan menghindarkan kita dari malapetaka Dengan membaca surat ini Umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung Dan meminta perlindungan Hanya kepada Allah Serta menjauhi hal yang dapat mengganggu keimanan Dan ketakwaan Yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas Surat ini menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalil yang memperkuat keutamaan Membaca surat ini adalah tahajud Yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Apakah kalian tidak mampu membaca Sepertiga Al-Quran dalam satu malam Membaca Kulwollahu Ahad Atau Al-Ikhlas Setara dengan Sepertiga Al-Quran Hadis Riwayat Bukhari Membaca surat Al-Ikhlas Dapat meneguhkan keimanan Dan meningkatkan kita Akan keagungan dan keesaan Allah Pandangan sufi terhadap Pembacaan surat Al-Ikhlas Dalam tahajud Menekankan pada Pembersihan hati dan jiwa Membaca surat Al-Ikhlas Dalam sholat tahajud Bukan segedar membaca teks Tetapi juga sebuah proses mendalam Yang membawa seseorang Lebih dekat kepada pemahaman Tentang kesucian dan keesaan Allah Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Menegaskan bahwa Membaca surat Al-Ikhlas Dengan penuh penghayatan Membawa manfaat spiritual yang besar Para ulama juga menyoroti Pentingnya surat Al-Ikhlas Dalam menjaga keyakinan Seseorang muslim Dari terjatuhnya Kedalam syirik Dalam era Dimana godaan Untuk menyekutukannya Begitu kuat Surat Al-Ikhlas Memberikan kekuatan Spiritual yang kokoh Memberdayakan umat islam Untuk mempertahankan Tauhid dalam aspek kehidupan Surat ini Menegaskan penengolkan Terhadap segala bentuk Kesamaan dengan Allah Sehingga Membacanya secara rutin Terutama dalam tahajud Dianggap sebagai Benteng seorang muslim Dari godaan Untuk menyekutukan Allah Ini adalah langkah penting Dalam memperkuat iman Dan menjaga kesucian Seorang muslim Lalu yang keempat adalah Surat Al-Humazah Surat ini menggambarkan Celakalah orang yang Mengumpulkan harta Dan menghitung-hitungnya Dan sesungguhnya Harta itu tidaklah kekal Surat ini merupakan Surat yang mengingatkan Umat islam Tentang akibat buruk Dari perilaku Menggunjing Dan meremehkan orang lain Ayat-ayatnya Dengan tegas Mengecam perilaku tersebut Dan mengambarkan Hukuman bagi pelakunya Membaca Surat Al-Humazah Dianggap sebagai Kesempatan untuk Berinstropeksi Dan memperbaiki akhlak Perspektif sufi Menyoroti pentingnya Membaca Surat Al-Humazah Dalam tahajud Sebagai bagian Dari proses spiritual Untuk memperbaiki diri Dan menghindari Perilaku yang dikecam Dalam surat ini Mereka percaya Bahwa surat tahajud Memberikan kesempatan Yang baik Untuk merefleksikan Perilaku dan sikap Kita terhadap sesama Syekh Ibn Rojab Al-Hambali Menekankan Bahwa surat ini Menyoroti pentingnya Kesedaran akan Kehidupan akhirat Dan perlunya Menghindari sikap Sombong Serta meremehkan Orang lain Membaca surat ini Dalam tahajud Dapat memperkuat Kesedaran akan Akibat buruk Dari perilaku tersebut Serta mengingatkan Kita akan pentingnya Berbuat baik Dan menghormati sesama Ini adalah langkah penting Dalam memperbaiki Ahlak dan menjaga Kehubungan yang harmonis Dalam masyarakat Yang kelima adalah Surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un Mengkritik keras Sikap orang-orang Yang mengabaikan Kebutuhan orang miskin Dan yatim Hadis Rasulullah Menegaskan Pentingnya menolong Orang yang membutuhkan Menjadi bagian dari iman Dalam perspektif sufi Surat ini berperan Sebagai pengingat Bahwa sikap Acut-acut Terhadap orang lain Akan dibalas Di hari pembalasan Pembacaan Surat Al-Ma'un Dalam tahajud Dianggap penting Sebagai cara Untuk merefleksikan Tindakan Dan sikap sehari-hari Imam Asyafi'i Menganggap Surat ini Sebagai kriteria Untuk mengevaluasi Keikhlasan Dalam beribadah Dan beramal Membacanya Dapat menjadi pengingat Bagi umat Islam Untuk selalu Mengevaluasi Niat Dan amal Perbuatan mereka Surat ini Memperkuat Kesadaran Akan pentingnya Mengabdi Kepada sesama Sebagai wujud Iman yang sejati Dengan membecah Surat ini Umat Islam Diingatkan Untuk senantiasa Peduli Dan membantu Dengan sesama Hal ini Bukan hanya Sebagai kewajiban Sosial Tetapi juga Sebagai ekspresi Dari iman Yang mendalam Pembacaan Surat ini Dalam tahajud Dapat memperkuat Komitmen umat Islam Dalam berbuat baik Dan menjadi pribadi Yang bermanfaat Bagi lingkungan Sekitarnya Itulah Kelima surat pendek Yang dianjurkan Ketika dibaca Saat sholat tahajud Dan yang paling dasyat Semoga Allah Memudahkan kita Untuk mengamalkannya Serta menyampaikannya Kepada saudara kita Yang lain Semoga dapat Bermanfaat Untuk kita semua Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh